Puluhan sopir ekspedisi dan pemilik usaha bengkel di Jalan Lingkar Selatan, Talang Gulo, Kejamatan Kota Baru, Kota Jambi, melakukan aksi protes akibat adanya penutupan akses jalan umum. Telah hampir setahun mereka tidak dapat beroperasi, masanya mobil mereka tidak dapat keluar hudang karena jalan umum yang biasa mereka lalui, ditutup dengan alat berat. Pendi mengatakan tidak tahu persis persoalan akibat penutupan jalan umum itu. Bahkan dirinya telah memiliki bukti dan surat kepemilikan sah atas tanahnya, jika jalan yang biasa dilalui adalah jalan umum. Namun oleh tetangganya bernama Acok, yang juga menjalani usaha serupa, malah menutup akses jalan itu dan mereka mengklaim adalah tanda biliknya pribadi. Penutupan akses jalan tersebut diakui Pendi telah berlangsung satu tahun. Awalnya ditutup dengan pupil dan sekarang menggunakan alat berat. Beberapa kali telah dilakukan mediasi, namun tak kunjung ada penyelesaian. Sebelumnya pada tahun 2017, Pendi membeli sebidang tanah dari Supono Wijaya dan Anggraini dengan SHM dengan nomor 3595 seluas 4.904 meter persegi. Selanjutnya Supono menghibahkan sebagian bidang tanahnya untuk digunakan sebagai akses jalan umum. Pada tahun 2023, Budi Harjo alias Acok, pemilik lahan tanah di sebelah akses jalan umum yang dihibahkan. Menutup akses jalan umum tersebut secara sepihak dengan alasan jalan umum itu adalah miliknya. Acok menutup akses jalan umum itu menggunakan pagar besi, disusul menggunakan mobil Tronton selama satu tahun. Kemudian pada hari Selasa, 15 Oktober 2024, Acok menggantikan pagar besi dan mobil Tronton menggunakan mobil alat berat berupa mobil doser untuk menutupi akses jalan umum tersebut. Pemilik usaha ekspedisi, Pendi menyampaikan, pihaknya telah berulang kali melakukan upaya mediasi dengan pihak Acok. Namun, pihak Acok sendiri tidak pernah mau hadir untuk melakukan mediasi. Akibat penutupan akses jalan umum selama satu tahun ini, usahanya menjadi terhambat dan mengalami kerugian yang mencapai 10 miliar rupiah. Katanya itu mertua dia, ya. Selama ini katanya mertua dia, tapi dia ini selama ini tidak pernah ikut ngomong yang sebenarnya. Dia misterius orangnya, ya. Jadi, dia kata Acok Budi Harjo ini selama ini sudah pernah kita ajak mediasi segala macam, dia tidak menghargai. Ya. Nah, dia cuma maunya kelakuannya begini. Nah, setelah ini dia nyingit. Ya. Jadi, apa yang tahu alasan ini kenapa di-blocker ini waktu? Alasannya itu, ini tanah mertuanya. Nah, kalau saya, itu alas hak saya datanya situ semua lengkap. Saya sudah ada SP2P, setifikat saya menunjukkan kalau ini jalan. Dan SP2P dari Poresta, serta BPN, menyatakan ini antara tanah saya dengan katanya yang mertua dia yang namanya Hendrik, itu jalan umum dengan lebar 11 meter setengah. Ya, betul. Sebelumnya ini saya yang buat jalan ini. Saya yang membangun jalan ini. Dia numpang sama saya untuk buat pagar. Saya tidak ikut berkontribusi. Saya tidak menyatakan oke atau tidak oke. Sudah berapa lama ini bang untuk ditaruh alat berat sini? Alat berat ini baru tiga hari. Sebelumnya dia pakai mobil. Terp. Mau satu, sudah hampir satu tahun. Pertama kali dia bikin pagar, izin sama saya. Saya tidak memberi izin dan tidak melarang. Itu terserah dia sendiri. Katanya oke, mau kasih saya jalan. Saya bilang nggak masalah kalau kasih saya jalan. Itu selebihnya urusan kamu. Setelah pagar mau siap, dia konfirmasi ke saya. Suruh saya cari jalan lain. Tidak boleh lewat jalan ini lagi. Dapat dari penutupan ini apa ya kerugian kita bang? Kerugian saya, usaha saya jadi macet. Macet total. Terancam bangkrut. Kalau kerugian material kita bang, selama ini kan sudah lama, kata bang, hampir bertahun juga ini. Iya. Kenapa kerugian yang kita alami ini? Kalau kerugian materi ya mungkin sudah puluhan M. Ya kan? Yang tidak bisa saya sebutkan itu banyak. Nah, mungkin tidak bisa saya memperhitungkannya juga. Karena selama ini, ingat dihambatnya begini, putus hubungan relasi usaha bisnis saya, Banyak. Banyak. Gimana saya mau hitungnya? Realnya. Orang mau kerjasama sama saya, saya tidak bisa jalan ini. Sudah saya lapori Pak, ke Poresta Pak. Nah itulah. Dari pihak DPN sendiri Pak, sudah pernah turun ke Mari untuk melakukan pengukuran? Sudah Pak. Sama dari pihak Poresta. Cuma sampai saat ini belum ada tinggalan juga? Belum ada. Harapan kita apa nih Pak? Ya harapan saya, kembalikanlah ke haknya. Kalau ini, itu kan menurut setifikat saya dan SP2AP dari Poresta, kalau ini memang jalan umum dengan lebar 11 meter setengah. Nah, saya pun tidak mau menguasai. Itu ini hak umum. Ini sudah berapa kali Pak, didutup jalannya? Selama ini Pak. Sudah setahunan Pak. Sudah setahunan. Tak hanya Bendy, puluhan sopir pun juga sangat merasakan dampak negatif yang signifikan. Terutama para sopir yang mobilnya terjebak di dalam gudang. Selain itu, banyak juga kendaraan mobil yang tidak bisa masuk ke dalam gudang, sehingga terparkir di dekat jalan lintas yang mengakibatkan kemacetan. Sopir Jusman mengatakan, selama mobilnya terkurung akibat penutupan akses jalan ini, pekerjaannya sebagai sopir terhambat. Dan sudah satu tahun pula dirinya tidak bekerja. Untuk memenuhi kebutuhannya dan anak istrinya. Jusman rela ikut temannya bongkar muat barang ekspedisi saat ini. Jadi, selama mobil itu terkurung dalam, apa kegiatan Bapak untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga? Kadang-kadang ikut teman. Ya, berapa kasih teman lah kita terima. Itu disebabkan karena jalan ini diblokir oleh? Ya, oleh. Sebelah, ya. Jadi, bagaimana kita dengan terhambat ini, bang? Ya, terhambat ini terhalang semuanya kami di-derivirkan untuk usaha. Ada puluhan karyawan di sini, bang? Ada puluhan ya, karyawan? Ada. Jadi, sudah berapa lama kita tidak kerja? Ya, sudah setahun lebih, bang. Akibat penutupan jalan umum ini, puluhan sopir yang terdampak tersebut melakukan aksi yang dihadiri oleh Jabat Kota Baru. Hal tersebut dilakukan karena para sopir merasa sakit dirugikan selama satu tahun ini. Peserta aksi, Anton, meminta penjelasan dan keadilan kepada Acok yang menutup akses jalan umum dengan cara sepihak. Anton menjelaskan bahwasannya jalan ini adalah jalan umum, bukan milik Acok. Jika milik Acok, Anton meminta pembuktian bahwasannya jalan umum ini adalah milik Acok. Jika tidak bisa membuktikan, bakal segera buka kembali akses jalan umum tersebut. kejelasan, keadilan. Karena jalan ini jalan umum yang ditutup oleh pihak sebelah, dari pihak Budi Harjo, Acok sebutannya. Jika kami ini mau ke bawah, itu mau perbaikan mobil, sopir ini capek, Pak. Kalau memang ini tanah jalan umum, buka lah tolong kepada Pak Budi Harjo atau Acok. Kalau tidak, tolong buktikan ini tanah dia. Kami juga tidak mau memakai hak orang. Tapi kalau ini memang hak umum, kami harap tolong kembalikan ke umum. Nah, itu saja dari saya. Mendengar informasi, bawasannya telah terjadi permasalahan di wilayah Kota Baru. Jamat Kota Baru pun langsung terjun ke lokasi untuk mendengahi perselisihan di kawasan wilayahnya. Saat tiba di lokasi, Jamat Kota Baru berupaya menemukan kedua pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya. Akan tetapi, yang bersangkutan, Acok sedang tidak ada di lokasi. Jamat Kota Baru Jauh Harul Iksan menyampaikan. Karena permasalahan ini belum bisa diselesaikan. Pihaknya telah membuat undangan tertulis kepada keduanya, yaitu Pendi dan Acok, untuk menghadiri mediasi pada hari Jumat, 18 Oktober 2024. Jauh Harul juga melakukan koordinasi kepada pihak Polres Tajambi dan BPN dengan harapan permasalahan ini akan terselesaikan. Namun pihak Acok tidak dapat hadir dan enggan memberikan keterangan. Masuk ke saya undangan hari ini terkait dengan penutupnya ini. Jadi, setelah mendengar dan keterangan dari Pak Pendi dan kawan-kawan semuanya, bahwa nanti saya akan menyikapinya. Pertama, saya akan mengundang. Mengundang pihak Pak Pendi berserta anggota lainnya nantinya. Setelah itu, saya mengundang juga Pak Acok. Dan saya koordinasi juga dengan pihak Polres Tajambi. dengan BPN ya. Apu lah. Itu usahakan permasalahan ini dapat kita selesaikan. Tapi sudah pernah diundang, Pak? Sudah pernah ditemu mediasi? Sudah pernah? Boleh kata, belum pernah kenal pun. Kami berupaya untuk secara lisa melalui Pak Lura pihak Pak Cok. Tidak pernah mau atau bagaimana gitu ya. Contohnya, hari ini saya belum kenal. Tidak mau Pak Acok. Tidak pernah hadir? Tidak mau hadir? Saya tidak tahu atau dia tidak mau hadir atau tidak. Jadi, saya belum pernah ketemu. Bikin saya setelah ini, setelah pemerintah ini kan. Kalau ini menyangkut soal ini dapat diselesaikan secara kedua belah pihak, kami pihak Keluruhan cuma mediasi nantinya. Kalau memang nantinya pihak ini ada kaitan dengan hukum terkait dengan hak milih tanah, kita serang kepada pihak yang BPN, 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 atau bagaimana nanti ya. Tapi dari BPN sudah mengeluarkan surat bahwa ini memang tanah umum, Pak? Sampai hari ini kami belum ketemu. Nanti, Pak. Nanti gini, Pak. Saya minta pertama dengan Pak BPN, dengan kawan-kawan lah ya. Saya memaklumi pemerintah itu ya. Terkait dengan pekerjaan. Nanti saya akan secepat mungkin koordinasi ya. Koordinasi mudah-mudahan ini dapat kita selesaikan dengan cara yang seenak-enak ya. Secara itu ya. BPN berharap kasus penutupan akses jalan yang telah dilaporkan ke Mapo Restajabi itu segera ditindaklanjuti dan dapat cepat diselesaikan. Karena puluhan sotir dan usahanya terdampak bahkan mengalami kerugi yang cukup besar. Sementara, pasca dilakukan aksi. Alat berat yang melintangi jalan telah ditarik. Tidak hanya itu, jalan yang jadi permasalahan tersebut kini telah dipagar dan dipasagi pagar besi permaden oleh tetangganya. Tim Liputan, Jik TV, melaporkan.